Anda menyaksikan News Update pemirsa kepolisian daerah Sulawesi Selatan menjamin keamanan selama momen pergantian tahun 2019 ke 2020 dengan menyiagakan 1.400 personel yang disebar di 10 titik rumah Rawan Nostrami. Hal itu juga sebagai antisipasi terhadap adanya aksi teror. Warga masyarakat juga diimbau pada saat menyambut malam tahun baru agar tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman umum. Kapolda Sulse Irjenpol Mas Guntur Lope mengatakan jajarannya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di kota Makassar Sulawesi Selatan menjelang perayaan pergantian tahun. Rekayasa lalu lintas itu untuk mantisipasi penumpukan dan antrian kendaraan. Salah satunya di kawasan anjungan Pantai Losari, jalan penghibur kota Makassar Sulawesi Selatan yang akan kembali menjadi tempat berkumpul masyarakat. Pada setiap malam pergantian tahun dan pesta kembang api selalu dilakukan dengan meriah. Untuk pengamanan, pihaknya menugaskan 1.400 personel dari jajaran Polresta Besbakasar yang di-backup dari Polda Sulawesi untuk mengamankan perayaan malam tahun baru di kota Makassar. Semua titik-titik kemacetan dan tempat-tempat yang dianggap dipakai berkumpul oleh warga kita di wilayah Suya Selatan itu sudah terdata di kita dan semua sudah diamankan. Sudah di plot personel untuk mengamankan, baik itu simpul-simpul macet pada terlalu lintas maupun tempat-tempat keramaian yang tadi saya katakan dipakai oleh warga kita. Nah itu, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di porres-pores di wilayah.